Pemirsa berhati-hatilah saat Anda menyalakan lilin karena di Purbaliga, jauh tengah, gudang tempat penyimpanan makanan ringan lintus terbakar pada Kamis malam. Diduga api berasal dari lilin yang dinyalakan pemilik gudang saat terjadi pemandaban listrik. Tiupan angin kencang membuat kewawaran api semakin membesar. Spontan ratusan warga di sekitar lokasi berusaha memadamkan api. Secara gotong royong, warga menggunakan peralatan seadanya untuk membantu memadamkan si jago merah. Namun upaya warga memadamkan api dan berhasil karena kewawaran api semakin membesar. Amuk si jago merah menghaluskan seluruh isi gudang. Gudang makanan yang berisi mie instan, kue dan beras tak bisa diselamatkan karena hangus terbakar. Beberapa saat kemudian mobil pemadam kebakaran pun datang ke lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran yang membawa empat mobil pemadam berhasil memadamkan api. Namun sayangnya seluruh bangunan gudang telah lulus terbakar. Dari pemeriksaan sementara di lokasi kejadian, kebakaran gudang makanan disebabkan oleh kobaran nyala lilin. Pemilik gudang sengaja menyalakan lilin di dalam gudang saat aliran listrik di pemukiman warga padam. Kondisi api masih besar sekali, jadi kita langsung menandakan pengamanan untuk kanan kiri. Setelah padam, baru kita adakan ketinginan, setelah itu baru kita ada evakuasi. Tadi, sekarang ini lampu padam ya waktu? Lampu padam, ya. Kalau dari asumsi warga, diperkirakan dari lilin, diperkirakan. Cuma kita belum bisa memberikan satu keputusan, karena kita belum identifikasi. Kebakaran gudang makanan di tengah pemukiman pada penduduk ini sempat membuat panik warga. Warga takut kobaran api yang membesar dan menjadar ke pemukiman. Beruntung peristiwa kebakaran gudang ini tidak memakai korban jiwa, namun diperkirakan amoksida gomera mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Saat ini, tim dari Polores Purbalingka masih mendidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Purbalingka, Jawa Tengah, Edi Purwanto, MNC Media, memberitakan.